Alhamdulillah pemirsa Ini si Erman Salim yang pengen berbuat baik Ya Menurut kata Allah dan Rasulnya Menurut kata gurunya ini Yusuf Mansur Tapi ternyata dia berhadapan dengan bininya nih Pada saat seperti itu Saudara tadi lihat tayangannya Ya ternyata Ahmad ngomong begini Man Ini bini lu masa ikan cuai enak banget Ini ikan cuai berapa duit sih Erman karena dia khawatir bininya Apa namanya Marah ya Dia gondok juga gitu Ternyata ngasih orang tuh gak gampang Begitu ngasih orangnya kayak begini Dia ngucapnya sembarang aja 20 ribu gitu Nah kalau emang 20 ribu Gini man Dikuari tuh duit 100 ribu Ini ada duit 100 ribu Suruh bini ente beli lagi Masak lagi Nah Antrin ke aneh Satu ikan cuai Nah sisanya dari yang 100 ribu Itu buat bini ente Subhanallah Ini kejadian tuh tahun 99 Harga ikan gak kayak sekarang ya kan Tahun 99 Ya dan rahasianya pemirsa Saya ada di rumah ini Saya ada di rumah ini tuh Pada tahun 99 Saya ada di rumah ini Apa namanya Menyaksikan Melihat Masya Allah Kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Punya janji ya Bahwa kalau kita mau Nebar salam Ngebahagiain orang Kita mau ngasih makan orang Dan Kemudian terkandunglah dia Wasilul Arham Allah akan turunkan Begitu banyak keberkahan Buat kita semua Saudara-saudara ya Yang tidak punya pekerjaan Kalau saudara hanya main gitar Di kamar Ngedekam Jelek Silaturahim Jalan-jalan Ya kan Jalan-jalan Saudara yang gak punya jodoh Ya kan Gak punya jodoh Main-main Main pergi kemana-mana gitu Ya Apalagi kalau bisa pakai kaos gitu kan Pakai kaos tablon di belakang Lagi nyari jodoh Wah itu insya Allah Banyak orang yang pada ketawa Duh sama ente Ya Ente mau nyari apalagi Mau nyari proyek Ya Ya ente bisa selalu terakhir Sama teman-teman Apalagi sekarang kan Udah ada sosial Apa namanya Media sosial Sosial media Ada ini Ada itu Ada twitter Ya kan Bisa dagang Ada facebook Bisa begini-begitu Udah dimudahkan sama Allah Wasilul Arham Dan Hati-hati saudara Hati-hati Motusin silaturahim Adalah termasuk Satu Dari sepuluh dosa besar Satu rumah Ya Satu rumah Antara suami Istri Silaturahimnya tidak bagus Maka ini Akan berkurang keberkahannya Satu rumah Dengan saudara yang lain Silaturahimnya kurang bagus Akan berkurang riskinya Satu rumah Dengan rumah yang lain Satu kota Dengan kota yang lain Negeri ini Kalau silaturahimnya Curut marut Carut marut Maka Insya Allah Ada yang berkurang Sehingga penting sekali Kita mengikuti Sunnah dari Rasulullah Wasilul Arham Sambung silaturahim Kita sering main Ya Zaman dulu kan Kita bagi makanan Tidak hanya terbatas Pada saat bulan puasa Kita bikin kacang hijau Kita banyakin Apa namanya Sayurnya Atau kuahnya Maksudnya airnya Kemudian kita bagi-bagi Pada tetangga Begitu kita pulang Bawa sirup Bawa susu Bawa ape Kita datang Bawa ikan Pulangnya bawa ayam Ya kan Subhanallah Subhanallah Ya Dulu mah Kita punya tradisi kan Kalau kita datang Kepada orang punya rumah Kita gak mungkin Pulang tangan kok Tangan kosong Pak Miza Yuk Kita berdoa Mudah-mudahan Tidak ada silaturahim kita Yang rusak Melainkan Allah Sambung kembali Bismillahirrahmanirrahim Allah Masalli ala Siddhan Muhammad Mual ala Siddhan Muhammad Izinkan ya Allah Semua pemirsa Wisata Atian TV Pada pagi hari ini Merenu Dengan siapa Silaturahim yang rusak Dengan siapa Silaturahim yang kacau Dengan siapa Silaturahim yang ternoda Dan berikan kekuatan Kepada beliau-beliau Dan mereka semua Ya Allah Termasuk pada saya Untuk bisa merajut Kembali silaturahim Dengan siapa Yang sudah pernah rusak Ternoda dan cacau Mudah-mudahan Tersambungnya silaturahim Dengan saudara-saudara kami Maka tersambung pulalah Rahmat denganmu Ya Allah Rabbil firwarham Wa antakhiru rahimin Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh